Mohon dibantu artikel bantahan ayatah kitab yang pasu menurut Hughes J. Schoenfeld, Matthew 28, ayat 18-18. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami membaca langsung dari buku The Original New Testament, copyright 1985, by Hughes J. Schoenfeld, buku orang tersebut di tahun 1985. Dalam buku yang ditulis dalam bahasa Inggris ini, dia membuat sebuah bab khusus untuk membahas Injil Matius dengan judul Bab Matthew, The Maxim of the Master, atau kata-kata bijak sang guru di halaman 51. Sementara bagian akhir Injil Matius yang dipermasalahkan ada di halaman 124. Jadi, Schoenfeld menuliskan catatan kaki untuk Injil Matius 28, ayat 15 sebagai berikut. Jadi, yang dipermasalahkan oleh Schoenfeld itu bukan hanya ayat 18-19, tetapi mulai dari ayat 16 sampai seterusnya. Sederhananya, dia bilang, sepertinya cerita dalam Injil ini sudah selesai sampai di sini, di ayat 15. Bagian setelah ini, kalau kita perhatikan isinya, menurut dia, kayaknya baru ditambahkan belakangan. Jadi, Schoenfeld hanya menduga bahwa bagian akhir Injil Matius tersebut baru ditambahkan belakangan. Sekali lagi, itu hanyalah dugaan dari Schoenfeld. Hanya satu kalimat tanpa disertai bukti-bukti sejarah dan data yang valid. Jadi, tuduhan bahwa bagian akhir Injil Matius fasal 28 adalah palsu itu tidak beralasan. Tuduhan tersebut diambil dari catatan kaki seorang bernama Hughes J. Schoenfeld yang tidak kredibel secara akademis. Hanya menyajikan dugaan saja, tidak didukung oleh bukti-bukti dan data. Sahabat bisa mendengarkan pembahasan lebih dalam dengan menonton video ini sampai bagian akhir. Boleh subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 menit, like, dan bagikan video ini supaya kita menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab sebenarnya tidak layak mengutip perkataan Hughes J. Schoenfeld saat membicarakan tentang Alkitab dan iman Kristen. Mengapa? Karena orang tersebut menerjemahkan perjanjian baru secara tidak akurat, tidak sesuai dengan bahasa dan konteks asli teks-teks Alkitab. Metodologi, kesimpulan, dan tulisan-tulisannya tidak dianggap sebagai karya akademis yang kredibel dalam bidang studi Alkitab. Sebelum menulis buku di original New Testament, Hughes J. Schoenfeld menulis juga sebuah buku berjudul The Passover Plot. Buku ini telah diperdebatkan oleh sebagian orang yang mengaku para ahli agama dan sejarawan. Schoenfeld mengajukan teori kontroversial bahwa kematian Yesus adalah hasil dari sebuah konspirasi yang direncanakan oleh Yesus sendiri dan para muridnya. Teori ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab tentang kematian Yesus dan memicu berbagai kritik dari dunia akademis. Walaupun menarik bagi sebagian orang, teori Schoenfeld itu terlalu spekulatif dan tidak didukung oleh dalil Alkitab dan bukti-bukti sejarah yang kuat. Contohnya, Schoenfeld menyangkal bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ia berargumen bahwa kisah kebangkitan hanyalah sebuah mitos yang diciptakan oleh para pengikut Yesus. Tentu saja para ahli Alkitab memberikan kritik bahwa teori ini bertentangan dengan inti ajaran Kristen yaitu iman akan kebangkitan Yesus yang didukung oleh fakta-fakta Alkitabiah dan sejarah. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti nyata tentang keilahiannya sesuai dengan fakta sejarah umum. Kemudian, Hugh J. Schoenfeld dalam bukunya The Original New Testament mencoba memberikan pandangan yang sangat berbeda tentang isi Alkitab Perjanjian Baru. Ia berpendapat bahwa kitab-kitab dalam Perjanjian Baru awalnya tidak ditulis dalam bahasa Yunani seperti yang kita kenal sekarang, melainkan dalam bahasa Aram. Selain itu, ia juga meyakini bahwa isi kitab-kitab ini telah banyak diubah dan ditambahkan oleh orang-orang di masa lalu. Padahal sesungguhnya tidak. Pendapat Schoenfeld ini kontroversial dan tidak banyak diterima oleh para ahli kitab. Para ahli Alkitab berdasarkan penelitian-penelitian mereka secara akademis telah mengambil kesimpulan bersama bahwa memang Perjanjian Baru awalnya ditulis dalam bahasa Yunani. Dan perubahan-perubahan yang terjadi tidak sebesar yang diklaim Schoenfeld. Kritik terhadap teori Schoenfeld berfokus pada beberapa hal seperti metode penelitiannya yang memang kurang kuat, lalu kesimpulannya yang terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks di awal abad masehi, dan adanya pertentangan dengan fakta sejarah yang sudah mapan. Intinya, teori-teori Schoenfeld dalam buku-bukunya tidak didukung oleh mayoritas para ahli dan dianggap sebagai sebuah hipotesis yang menarik saja daripada sebuah fakta yang terbukti secara ilmiah. Meskipun buku Schoenfeld menarik untuk dibaca, penting untuk diingat bahwa buku-bukunya dianggap kurang kredibel oleh para ahli. Sekali lagi, tuduhan terhadap bagian akhir Injil Matius pasal 28 adalah palsu tersebut tidak beralasan. Tuduhan tersebut diambil dari catatan kaki seorang bernama Hugh J. Schoenfeld saja yang tidak kredibel secara akademis, hanya menyajikan dugaan saja, tidak didukung oleh bukti-bukti dan data. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.